Pemirsa 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di Kepung Banjir. 18.000 warga dari 30 desa, korban terdampak banjir terpaksa harus mengungsi. Banjir yang melandak Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan meluas hingga mengakibatkan 30 desa dari 6 kecamatan terendam banjir. Wilayah terparah terdampak banjir yakni kecamatan Satui, sebanyak 9 desa terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Kondisi terparah terjadi di desa Sinar Bulan dan desa Barakat Mufaka. 256 jiwa dari kedua desa ini terpaksa mengungsi ke poskopungsian dan rumah tetaga atau sanak sodara. Sementara sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah dengan membuat panggung kayu untuk tetap beraktifitas dan tidur. Panggung kayu juga untuk menyelamatkan barang berharga seperti kasur, kursi, dan barang elektronik agar tidak basah dan rusak. Warga juga membuat rakit terbuat dari pelampung, cerigen, hingga ban untuk mengungsi maupun keluar masuk areal banjir. Selain di kecamatan Satui, banjir juga mengenangi wilayah Karang Bintang, Sungai Loban, Kusan Hulu, Kuranji, dan kecamatan Kusan Tengah. Ini sudah menyiapkan pesamat dinas sosial dapur umum dan kita siapkan tenda-tenda serta alat-alat evakuasi. Hari ini dari PUPR ISAT akan membantu tiga perahu lagi untuk di daerah Satui. Memang ada sebagian yang mengungsi, saat ini kami fokus dengan posko-posko yang ada di desa-desa, kami posko di desa-desa dan pengungsian. Banjir yang melanda kebuatan tanah bumbu terjadi sejak beberapa hari terakhir. Penyebabnya, empat das meluap, yakni Sungai Kusan, Sungai Kusambi, Sungai Sebamban, dan Sungai Satui. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, Anyus, Baporkan.